Intro Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor Teman-teman di video kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk bersama-sama Kita melihat instrumen apa saja sih yang diaudit oleh tim dari pengawas Baik dari provinsi maupun dari kabupaten Silahkan login di aplikasi Guru BK Konselor Kemudian teman-teman klik di sidebar instrumen Di situ ada akreditasi, audit, dan supervisi Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang akreditasi teman-teman Di mana di aplikasi kita itu insya Allah lengkap semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat akreditasi Kemudian sekarang kita masuk di bagian audit Nah teman-teman sedikit pengantar ya Bahwasannya audit ini biasanya dilakukan oleh pengawas Baik itu dari kanwil, dari provinsi, maupun dari kabupaten Tapi saya pernah juga teman-teman dari Kementerian Agama Pusat Langsung ITJEN ya, Inspektorat Gendra langsung turun Untuk mengaudit kinerja dari sekolah Mulai dari TU, dari Kepala Sekolah, Wakil, Guru Mata Pelajaran Dan tidak terkecuali Guru BK itu selalu menjadi sasaran empuk untuk di audit ya Karena mereka ingin melihat bagaimana sih kerja Guru BK Karena sifatnya yang namanya sekolah atau madrasah Itu peran BK sangat dibutuhkan Terutama di kurikulum Merdeka ini Oke, teman-teman disini teman-teman bisa lihat di bagian audit Kita klik unduh ya Saya klik lihat dulu, nah inilah instrumennya Yang harus dilengkapi berdasarkan pengalaman saya selama di audit Oke, saya sudah ubah ke Word ya Untuk kita checklist seperti itu Nah, apa saja dokumennya teman-teman Oke, kita lihat disini ya Kita lihat judulnya Dokumen administrasi Guru BK dalam rangka audit kinerja Nama, NIP atau nomor ID lainnya Kelas bimbingan Oke, selanjutnya berkas Berkas itu program kerja BK itu yang pertama Nah, program kerja BK ini apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku Ya, seperti itu Dimana teman-teman sekarang di bidang BK para pakar selalu menyampaikannya Ketika saya mengikuti berbagai seminar dan pandangan dari pakar-pakar BK Bahwasannya apapun kurikulum yang kita gunakan Kita jangan lari dari POPBK Panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan counseling ya teman-teman POPBK 2016 Dimana itu sudah dirancang sebaik mungkin Yang sekarang itu keluar macam-macam Model inspirasi pelayanan BK Kemudian implementasi kurikulum merdeka pada BK seperti itu Dan POPBK masih menjadi rujukan penting ya Ketika kita akan menyusun program BK Oke, di dalam program kerja BK harus mencakup bagian-bagian seperti ini Rasional, dasar hukum, visi-misi, deskripsi, rumusan, komponen, bidang, pengembangan tema Dan rencana kegiatan atau silabus ya Masih, itu juga masih banyak yang menanyakan BK ada, silabus enggak, seperti itu Tapi itu sudah pernah kita bahas sebelumnya Itu dibuat satu rangkap Nah, sekarang kita lihat di bagian di aplikasi ya Apakah program BK yang ada di aplikasi ini memenuhi itu Seperti itu Langsung saja kita download teman-teman Kita download Oke, ini hasilnya Nah, di sini ada Rasional Ya teman-teman Ada dasar hukum Seperti yang diminta tadi Visi-misi Identifikasi capaian layanan Kemudian alur capaian Alur capaian layanan Ya, deskripsi Kemudian ada lagi Komponen program Kemudian bidang layanan Rencana kegiatan Tema Tema layanan Ini harusnya dalam bentuk tabel ya Namun saya tampilkan di kolom yang berbeda Biar lebih rapi Seperti itu Ini dia Di bagian action plan Di situ ada pengembangan tema Personal class 10 Oke, ini dia Silabus layanan Sampailah ke pengembangan temanya Nih Pengembangan tema layanan Teman-teman Oke Untuk program BK Itu sudah oke Nah, kemudian untuk RPLBK Teman-teman ya RPLBK RPLBK di aplikasi Itu Kami sediakan Masing-masing Tingkatan Atau masing-masing Kelas Itu ada 30 RPL Ada 30 RPL Teman-teman Bisa teman-teman download Ya Yang jelas Ketika teman-teman Sudah membagikan instrumen Kepada peserta didik Instrumen Instrumen Masalah umum peserta didik Maka RPL Silabus Prota Promes Itu langsung jadi Ya teman-teman Langsung jadi Langsung selesai Ini kelas 11 Ada 30 juga Ya Kemudian kelas 12 Ada 30 juga Oke RPL-nya ada Kita klik RPLBK ada ya Kalau kita klik disini ya Nah materi ini yang menarik teman-teman Materi BK Itu kami susun dalam bentuk PowerPoint Khusus teman-teman yang sudah mengaktifasi Itu kami bagikan gratis dalam bentuk PowerPoint Berjumlah 90 PowerPoint ya Jadi teman-teman Ketika teman-teman sudah mengaktifkan aplikasi Guru BK Konselor Kami bagikan PPT secara gratis Jadi teman-teman secara administrasi Itu semuanya sudah lengkap di aplikasi Guru BK Konselor ya Insya Allah Kemudian Prota Promes Ya satu langkap Prota Promes Yuk kita lihat Ini ada Prota Ini Promes ya Tinggal teman-teman unduh saja Kemudian Kaldik Kalender Pendidikan Nah untuk kalender pendidikan ini Teman-teman Itu secara nasional ada Tergantung teman-teman mau pakai mana Secara nasional itu Bisa di download di internet ya Untuk Kaldik Namun untuk satuan pendidikan Misalnya sekolah teman-teman masing-masing Itu biasanya ada perbedaan Perbedaan itu terletak Di tanggal atau di jadwal ujian Jadwal ulangan seperti itu Itu biasanya berbeda-beda Makanya tidak saya tampilkan di sini Karena kalender pendidikan di berbagai daerah itu Beragam seperti itu ya Tidak sama Oke anggap saja tidak ada Karena tidak ada di aplikasi Selanjutnya Kartu counseling atau RPL individu Ini harusnya ada laporannya teman-teman ya Dan di aplikasi Itu sudah ada Oke Ini dia Kita klik RPL counseling individu Ini dia Kalau teman-teman mau menambahkan Klik buat saja Silahkan ditambahkan Download ya Misalnya kita download Yang sudah pernah saya isi ya Unduh Nah ini dia Ya Nanti kalau Gejalanya panjang Bisa sampai bawah Seperti itu teman-teman ya Selesai Kemudian langsung lah Kita buka RPL nya Eh sorry Laporannya teman-teman Laporannya kita unduh Karena dia ini satu-satuan Oke ini dia Selesai Oke alokasi waktu Alokasi waktu ini bisa teman-teman tampilkan Roster atau jadwal pelajaran yang dibagikan di Satuan pendidikan atau di sekolah teman-teman masing-masing Kemudian jurnal harian BK ada Ya Klik jurnal bulanan Ini dia Agustus Kalau teman-teman mau menambahkan Klik buat Bulan September Misalnya Oke buat September Ya Input Apa yang mau di input Misalnya Kegiatan ya Tinggal input saja Nanti dia akan otomatis teman-teman Selanjutnya Ini contoh yang sudah ada ya Saya klik yang Agustus Unduh Kemudian kita lihat Nah ini dia Hasilnya nanti akan seperti ini Jurnal harian ya Oke Oh iya Nah disini teman-teman Di bagian ini Logo 2 ini Ini teman-teman isi di bagian database ya Jadi boleh Mau pakai satu logo Atau dua juga Bisa Yang penting Di aplikasi Ketika kami mengembangkan Itu banyak saran masukkan Minta logonya dua Jadi kami buat menjadi dua Oke jurnal sudah Kemudian laporan hasil evaluasi Dan tindak lanjut Kita lihat di Laporan dan evaluasi Klik evaluasi Kita unduh Kemudian Ini hasilnya Laporan evaluasi BK Nah ini dia teman-teman Evaluasi proses Untuk melihat Sejauh mana Kebermanfaatan Atau Yang sudah disampaikan oleh guru BK Ini Karena belum ada yang mengisi Baru satu yang mengisi ya Ini berdasarkan Pengukuran yang sudah dilakukan Dengan jumlah peserta didik Yang menjawab satu orang ya Jadi ini dia Hasilnya Nanti kalau seribu orang Dia akan tampil seribu orang disini Oke Nanti akan Kelihatan teman-temannya Ini kebermanfaatan Ekspresi Ketepatan media Dan metode Nanti akan ada rekomendasi Itulah yang menjadi Tindak lanjut kita Untuk membuat program Perbaikan Di Periode berikutnya Seperti itu Oke Itu sudah lengkap juga Oke Yang tidak ada Kalender pendidikan ya Tadi teman-teman ya Yang tidak ada ini Kalender pendidikan ini Oke Nah teman-teman Jadi teman-teman Ketika kita Bekerja Tentu dokumen-dokumen ini Sebagai Apa ya Bukti bahwasannya kita sudah melakukan Layanan kepada peserta didik Mengapa? Karena Itu sebagai bukti Real Bahwasannya Kegiatan itu terlaksana Baik itu Pelayanan secara langsung Maupun tidak langsung Dan lebih baik lagi Kalau di setiap RPL Ya RPL Conseling individu Itu Disertakan lampiran Foto Kegiatan Seperti itu Baiklah teman-teman Itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga Teman-teman yang sudah mengaktifasi Aplikasi Guru BK Conselor Terus berdiskusi Dan jangan sungkan Menghubungi saya Apabila ada hal-hal yang Teman-teman Butuhkan Atau mengalami kendala Dalam Pengoperasian aplikasi Insya Allah Kami sebagai pengembang aplikasi ini Selalu komitmen Untuk membantu Teman-teman Guru BK Seperti itu Baiklah Itu saja yang dapat Saya sampaikan Semoga Bermanfaat Apa yang kami sampaikan Apa yang kami kembangkan Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru BK Conselor